Saya kasih sesuatu saudara, ini sebuah survei, sebuah data yang menarik sekali. Learn from mystic lebih berbicara keras daripada belajar sama buku. Belajar sama buku mungkin anda tutup buku lupa. Tapi waktu anda belajar dari kesalahan orang lain atau belajar dari kesalahan dirimu, anda gak akan pernah bisa lupa. Learning atau belajar dari kesalahan lebih berbicara keras daripada belajar sama guru. Mungkin apa yang guru telah terangkan beberapa hari yang lalu anda sudah lupa, tapi begitu anda lihat kesalahan orang yang sudah pelajari atau anda bikin kesalahan anda pelajari kesalahan anda, anda gak akan pernah lupa. Dan itu akan selalu membekas di dalam alam bawah sadar. Belajar yang kesalahan lebih berbicara keras daripada belajar atas perlakuan tingkah lakumu. Sebelum kami buka gereja Impact Kompeten Indonesia, saya bersama istri diperhadapkan sama hamba-mba Tuhan yang besar dan gereja-gereja yang besar yang berjatuhan dalam keuangan, yang berjatuhan dalam skandal, yang berjatuhan dalam kesombongan dan sebagainya. Kita dibukakan semuanya itu dan kami belajar supaya kami jangan meniru. Apakah kami membenci orang itu? Tidak. Kami tetap bisa bergaul, kami tetap merangkul, kami tetap bisa ngopi bersalah dan nganti orang-orang seperti itu. Tapi kami belajar untuk kami tidak mengulang kesalahan orang itu. Inti, kalau Anda mau melawan arus, jangan buka celah. Lempar kapal ke lautan dan samudera raya. Kapal itu tidak akan tenggelam dan akan mengarungi samudera raya sampai tujuan. Asalkan jangan ada air masuk di dalam kapal. Begitu air, begitu ada celah, air masuk dalam kapal. Maka kapal itu sebesar apapun akan segera sing dan tenggelam. Artinya apa? Sekalipun Anda berada di tengah-tengah lingkungan kerja yang korupsi, Selama Anda tidak buka celah, Anda tidak akan pernah korupsi. Sekalipun Anda berada di tengah-tengah lingkungan yang najis, yang cabul. Selama kita tidak buka celah, Anda tidak akan pernah ikut-ikutan. Sekalipun Anda berada di dalam lingkungan yang perkatannya kotor. Selama Anda tidak buka celah, Anda tidak akan ikut-ikutan. Namun, ada namunnya. Kalau Anda tahu dan ternyata pengaruhnya terlalu besar, yang seorang perlu lakukan adalah seorang tinggalkan orang itu. Seorang tinggalkan komunitas itu untuk berada dalam komunitas yang sehat. Suatu kali saya punya teman baik di Australia. Dia pengen sekali masuk di Army. Dan dia berkata sama saya, Joe, saya sudah lulus S1 IT dan saya sudah diterima di pekerjaan IT dan karirnya sangat bagus di IT. Dan saya tidak bisa dibohongi, saya rindu untuk jadi Army Australia. Saya rindu untuk mengabdi bagi negara ini. Saya bilang, badanmu kecil. Army besar. Iya, tapi saya bisa jadi IT-nya Army. Oke? Kalau gitu, kamu coba pergi tes. Dan waktu dia pergi tes, dia dapat nilai yang terbaik sampai dia diterima. Dia diterima. Jadi Army-nya Australia langsung dikasi dari student visa jadi Australian citizenship. Warga negara Australia. Namun, waktu dia masuk di Army, dia kaget sekali di mana teman-temannya setiap kali habis latihan, setiap kali habis belajar, selalu nonton film porno. Walaupun dia anak Tuhan, rajin ke gereja, melayani di gereja, ngajar sekolah minggu, bahkan juga melayani banyak konseling. Tapi, teman-temannya, selalu nonton porno. Film porno, di tempat, dia tidur. Dia berkata, Joe, bagaimana? Jangan lu buka celah. Begitu lu buka celah, what you tolerate will dominate you. Apa yang kamu toleransi akan menguasai kamu, akan menjajah kamu, akan mendominasi kamu. Jangan buka celah. Oke? Tapi dia gak bisa, bayangin dia tidur, dia dengar bunyi, itu film. Sampai mengganggu tidurnya. Dia ngomong lagi sama saya, gimana dong Joe, gue punya lingkungan seperti, oke? Kalau gitu, lu berhenti. Gak usah lu lanjutin lagi. Sekolah Army, lu kembali lagi dari IT. Begitu, jadi mimpi gue sia-sia. Lebih baik, mimpi lu jadi Army, batal gugur, daripada lu masuk neraka. Firman Tuhan berkata, kalau matamu, atau tanganmu mencuri, lebih baik, pukuskan saja. Daripada kamu masuk, seluruh badanmu utuh, ke dalam neraka, lebih baik, kamu masuk ke rejaan surga, dengan tangan yang buntu. Artinya, bukan berarti, saudara harus tusuk mata saudara, harus sudah buntungkan tangan saudara, tapi artinya, saudara, tinggalkan lingkungan, yang memungkinkan saudara, kepada hal-hal yang buruk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.